Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kelas 11, eh 11, kelas 10 dikaji Kita bertemu lagi dengan saya di materi bahasa manusia Kita masuk ke sini ke materi baru Yang sudah ada Kemudian saya mau memberikan tugas kepada kalian Untuk menyusun teks anekdot Untuk contohnya itu sudah ada di PDF Yang saya kirimkan di classroom Jadi silahkan dikirmati contohnya Nanti dikumpulkan minggu dan minggu depan Jadi nanti dikumpulkan hari Hari selasa, hari kamis Hari kamis dikumpulkan di sena hektar Dan ditunggu di meja saya Oke berarti kita akan lanjut ke materi baru Tentang mengungkapkan nilai-nilai yang ada di dalam hikayat Berarti kita akan masuk ke teks hikayat Apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam teks hikayat Yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi ciri-ciri dan jenis-jenis dari hikayat Yang kedua itu nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat Selanjutnya pengungkapan kembali isi dari hikayat Jadi isinya dikumpulkan kembali Terus perbandingan antara cerpen dan hikayat terhadap nilai-nilainya Atau terhadap kebahasaannya Selanjutnya menyusun hikayat ke dalam bentuk cerpen Jadi disusun ke dalam bentuk cerpen si hikayatnya Nah next kita akan masuk ke yang pertama dulu Tentang definisi ciri-ciri dan jenis dari hikayat tersebut Apa sih definisi ataupun ciri-ciri dari teks hikayat tersebut Disini ada definisi kita harus tahu dulu artis dari hikayat itu sendiri Jadi sebelum kita mengetahui hal-hal yang lebih dalam Kita harus mengetahui hal-hal yang lebih mendasarannya dulu Seperti sepertinya definisi fungsi dan kebinaannya Hikayat dari beberapa informasi tentang pengertian dari hikayat Atau definisi dari hikayat tersebut itu banyak versi Tidak sama semua Tapi maksud ataupun tujuan dari pengertian keseluruhan itu sama Nah untuk seluruhnya itu sudah seorang hukum Atau sudah saya bulatkan Jadi satu kalimat Yang itu hikayat adalah karya sastralama berbentuk prosa Yang mengisahkan kehidupan keluarga istana Kaum bangsawan Orang-orang ternama Orang suci di sekitar istana Dengan segala kesaktuan Keanehan dan mukjad tokoh utamanya Nah jadi di cerita hikayat itu bersifat Ataupun yang menjelaskan kehidupan tentang keluarga istana Berbentuk prosa Berbentuk prosa Jadi prosa itu berbentuk seperti cepen Hal-hal yang dijelaskan Tidak seperti kuisi Ada prosa Ada tips Ada kuisi Jadi kuisi itu kan dipadatkan Tapi kalau ini itu dijelaskan Nah Cerita-ceritanya itu ada di kehidupan keluarga istana Ataupun kaum bangsawan Jadi ceritanya itu tentang zaman-zaman dahulu Berarti tidak zaman-zaman dahulu Sebelum era-era sekarang Sebelum era-era modernisasi Digitalisasi Dan globalisasi Jadi Yang diceritakan itu adalah Orang-orang ternama Atau orang-orang yang memiliki kesaktian Atau mukjad Atau kesaktian yang tidak bisa diindahkan oleh logika kita Sebagai manusia Kesaktian yang ada tersebut Terus Nah si hikayat ini ternyata Mirip Hampir mirip dengan titik sejarah Atau berbentuk lewat hidup Yang didalamnya terdapat peristiwa Atau kejadian yang tidak masuk akal Dan benuh kejadian Eh benuh keajaiban Jadi cita-cita sejarah Tentang hal tersebut Jadi Sejarah terbentuknya hal Atau terbentuknya apa Atau terbentuknya Candi Borobudur Contohnya Candi Borobudur Dengan satu hari satu malam Atau Candi Perambangan Yang diminta Untuk membuat satu malam Membuat seribu Candi Kan tidak mungkin Sudah bisa dinalang tapi Karena bisa dibantu oleh Hal-hal yang mistis Ternyata bisa Lanjutnya Likayat tersebut itu Berfungsi sebagai media hiburan Membangkit semangat Atau Untuk meramaikan Preska Ini si Fungsinya itu adalah Sebagai hiburan Hiburan Untuk si pembaca Menengar ininya Selanjutnya itu Semangat 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 dari si Pemuda-pemudanya ya Semangat dari pemuda-pemuda Selanjutnya kita akan Masuk ke dalam ciri-ciri Dari Karakteristik Dan karakteristik Disini ada Anonym Anonym itu Berarti Tanpa nama Atau Bahasanya ya Bahasa kalian mah Anonymous Jadi tanpa nama Jadi penulisnya itu Atau penciptanya itu Tanpa nama Karena apa? Karena si penulis Dari cerita Likayat ini itu Tidak ada namanya Dan ceritanya itu Di informasikan Melalui lisan-kelisan Jadi mulut ke mulut Lisan-kelisan Seperti itu Jadi ceritanya itu Tidak terbentuk Dari tulisan Jadi antara Lisan-lisan tulisan Tulisan-tulisan Informasinya By design Terus Selanjutnya itu Istana Sentris Atau Sentral Ceritanya itu Ada di dalam istana Jadi menceritakan Orang-orang yang ada Di dalam istana Kehidupan istana Kejadian-kejadian Yang beristana Perang Antara istana Kerajaan Atau Orang-orang Yang sakti Yang ada di dalam istana Ya seperti itu lah Cerita-cerita yang ada Di dalam istana Yang sentral Ceritanya itu ada di situ Selanjutnya Bersifat statis Ataupun Bahasanya Ataupun Tidak bisa dikembangkan Ke zaman sekarang Ataupun Karena Bersifat kaku Tidak bisa di Ya memang tidak bisa dikembangkan Karena Hal tersebut Terus Selanjutnya Bersifat Komunal Bersifat Tetapi Udah lama Basa-basan Lama Bahasa Melayu Terus Selanjutnya Terus Itu cerita yang ada itu pasti bersifat tradisional Karena kita ceritakan zaman-zaman dahulu Kalau zaman dahulu berarti zaman-zaman yang belum ada teknologis Tadi zaman sekarang Jadi pasti bersifat tradisional Next, bersifat didaktis Bersifat didaktis itu berarti memberikan pengetahuan atau ilmu Kepada si pembaca atau si pendengar Jadi dari hal yang sudah dijelaskan dari zaman dahulu Itu ada cerita seperti ini Diserap oleh pengerima ataupun pendengar Itu menjadi sebuah ilmu baru Karena zaman dahulu itu seperti ini Jadi zaman sekarang Seperti ini bisa membandingkan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang Seperti itu Selanjutnya menceritakan kisah universa manusia Jadi secara kehidupan manusia Selanjutnya terdapat kemustahilan dalam kita Nah kalau kemustahilan berarti ini masuk ke dalam ilmu-ilmu Ataupun tidak Jadi yang tadi kan dijelaskan Yang tadi dijelaskan tentang Ini nih Langsung-langsung keanehan atau sakti Sakti Mandraguna Orang-orang sakti yang menggunakan ilmunya Tidak bisa ditalar oleh logika Bisa mengeluarkan inilah Bisa mengeluarkan itulah Bisa membuat ini Bisa membuat itu Tanpa adanya bantuan dari teknologi seperti zaman sekarang Orang-orang bisa menghilanglah Yang tidak melakukan seperti itu Jadi tidak bisa dilarang oleh Kemampuan petak kita Yang selanjutnya menceritakan kesaktian Salah tokoh yang seperti tadi yang diceritakan oleh saya Maksudnya kan tokoh ini sakti di bidang ini Jadi kesaktian tokoh tersebut Bisa menghilang Bisa membuat Itu bisa menggerakkan para Demit Atau bisa membuat sesuatu Dalam waktu yang singkat Itu kan sebuah kesaktian Next Kita masuk ke jenis-jenis dari Dikayat Ada dua jenis Yang tidak saya rangkum Ada fase historis secara cerita Ada fase secara isi Ada isinya Histori itu kan Cerita yang ada Di dalam Cerita-cerita Yang ada Yang kita dengarkan Sejarah-sejarah Sintang Dikayat Pandawa 5 Kan tidak ada sejarahnya Terus dikayat Sirama Yang Ini Sintang Sintang Next Disini ada dikayat Berluncur di minggu Sampai Islam Dikayat Jaya Langkara Hikayat Sintusin Ini contoh contohnya ya Selanjutnya Hikayat Burusul Islam Seriwisul Malam Dan Hikayat Kamar Al-Azam Al-Zaman Jenis yang kedua Yaitu jenis Berdasarkan isi Yang pertama Adalah jenis rekaan Atau Cintanya itu rekaan Cuma mengandung Informasi Yang ada di dalam Tersebut Dan mengandung Informasi Dedaktis Yang seperti yang Tadi Yang memberikan pendidikan Yang akan jenis sejarah Sejarah Hang Tua Sejarah Patan Sejarah Raja-Raja Pasai Jadi sejarah Sejarah Hal tersebut Jenis biografi Atau menceritakan Seseorang Masuk ke nilai Yang selanjutnya Yaitu B Nilai yang berkandung Di dalam Hikayat Yang pertama Ada nilai religi Tentang keagamaan Yang disifat Yang hubungan Diterang agama Moral Yang disifat Diterang rata kerama Yang ada di dalam Yang tersebut Ada peraturan Nilai-nilai Yang ada di dalam Diterang tersebut Yang boleh tuliskan Atau nilai-nilai Adat Itu ada Terus Nilai seksial Hubungan antara Manusia Atau misalnya manusia Nilai budaya Adalah Hubungan antara Teks Dengan budaya Yang ada Estetika Berarti Hubungan Tentang keingelahan Edukasi Berarti Berhubungannya Dengan Keilmuan Ataupun Kemahaman Ataupun Ilmu Yang ada Dalam Rebut Informasi Terus Ada Unsur Unsur Yang Ada Isi Dapat Diketahui Dari dua Unsur Ada Unsur Intrinsif Ada Unsur Extrinsif Berarti Ini adalah Unsur Dalam Dan ini Adalah Unsur Luar Dari Unsur Dalam Ada Tema Plot Tokoh Amanat Bapar Dan sebut Pandang Kalau Di bagian Extrinsif Ada Sistirah Garis Keturunan Agama Ini Adalah Hal Yang ada Di dalam Penulis Dan Ada Cerita Ataupun Lokasi Oke Mungkin Cukup Segitu Pelajaran Hari Ini Kita Lanjut Lagi Minggu Depan Terima Kasih Kurang Lebih Mohon Maaf Apabila Ada Yang Dikanyakan Silahkan Dikanyakan Atau Bila Tidak Ada Yang Dikanyakan Silahkan Boleh Keluar Dari Min Terima Kasih Wassalamualaikum Waalaikumsum Waalaikumsum